Halo, saya Belatrix Manupati bersama Hano Life Indonesia ingin berbagi sedikit tips. Kalau masuk paru kepala tiga, penampilan Belatrix Manupati masih tetap memikat. Dia dikenal sebagai salah satu atlet bulu tangkis tercantik tanah air. Setelah gantung rakyat beberapa tahun silam, ia kini masih rutin bermain bulu tangkis dan tak ragu mengiyakan jika ada yang meminatinya jadi pelatih. Setelah tak lagi menjadi atlet profesional, apa kesibukan mantan kekasih pembulu tangkis Dionysius Hayom Rumbaga ini sekarang? Yuk cerita kabar terkini ya! Pemilik nama lengkap Belatrix Manupati ini adalah salah satu pemain bulu tangkis. Tunggal putri terbaik Indonesia yang sempat memutus paca klik pembulu tangkis di sektor Tunggal Putri. Belatrix Manupati pertama kali masuk ke pelatnas Cipayung pada tahun 2006 dari klub bulu tangkis PB Jaya Raya. Namun prestasinya bisa dibilang tidak begitu mentereng, walaupun sudah menjadi penghuni pelatnas sejak tahun 2006. Walaupun sudah masuk sejak 2006, prestasi Belatrix Manupati terbilang rata-rata air. Temanya baru melijit ketika berhasil menyambut mendali emas C-Games 2013 Myanmar dari cabang olahraga bulu tangkis untuk nomor Tunggal Putri. Ia pun sempat menempati ranking 22 dunia pada Mei 2014, ranking yang kemudian tercatat sebagai posisi tertinggi sepanjang karirnya. Di ASEAN Games 2014, Belatrix Manupati juga melaju ke perempat final setelah bertanding melawan T.V. Sindhu. Belatrix Manupati juga pernah bertanding di All England Super Series 2015 setelah memenangkan kualifikasi melawan Cathy Tomov dan Billy Senwiranto, masing-masing di fase pertama dan kedua. Di tahun 2015, Belatrix Manupati bisa masuk babak kedua Singapura Super Series 2015 setelah ia memenangkan pertandingan melawan Hugh Hasimoto. Pembulu tangkis Bila Manupati awalnya sempat menjadi salah satu Tunggal Putri yang digadang-gadang akan meneruskan estafet kejayaan Indonesia. Sayangnya, DASIP kurang munjur menipanya. Rupanya, perolehan mendali emas C-Games 2013 menjadi klimaks dari prestasi ex-pembulu tangkis Platnas ini. Sebab di Piala Sudirman 2015, ia mengalami nasib yang kurang baik karena mengalami cedera ACL pada saat turnamen sedang berlangsung. Ketika itu, bela tengah belaga di Piala Sudirman 2015 saat menghadapi andalan Cina, Li Xiu Rui. Akibat cedera yang terbilang parah itu, bela harus melewatkan C-Games 2015 di Singapura dan Indonesia Open. Pesoalan cedera bela juga sempat mengundang friksi antara dirinya dengan PPSI terkait masalah operasi, hingga akhirnya ia dikeluarkan dari Platnas PPSI pada Juli 2016. Ia pun memutuskan menjalani operasi lutut sendiri dan rehat dari agenda pertandingan nasional dan internasional. Setelah sempat vakum dua tahun pada Oktober 2017, bela triks manupati akhirnya mengikuti turnamen internasional dan tampil sebagai juara pada turnamen Cina-ASEAN-CITY-Badminton Mixed Team Internasional Championship 2017. Namun ia memutuskan rehat lagi setelah cedera yang kembali kambuh, hingga ex-tunggal putri Platnas ini total pensiun di tahun 2018. Setelah memutuskan pensiun, nama bela triks manupati pun perlahan menghilang dari dunia bulut tangkis. Setelah sekian tahun namanya menghilang dari sorotan media, nama bela triks manupati kembali mendapatkan perhatian di tahun 2020 lalu. Sayangnya, kali ini bukan soal prestasi, tetapi tentang namanya yang ikut terseret dalam kasus swap izin ekspor benih lobster yang melibatkan bantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Menurut pengacara Edi Prabowo, Susilo Ariwowo, klaimnya diketahui dekat dengan dua atlet pembuluh tangkis, salah satunya Belatrix Manupati. Edi disebut sering bermain bulu tangkis bersama keduanya. Mereka sudah sering bersama sebelum Edi menjadi menteri. Karena itulah berkembang dugaan, jika uang hasil korupsi ekspor benur mengalir ke dua orang atlet badminton yang dekat dengan Edi, termasuk salah satunya pada Bela Manupati. Dan atlet lainnya, belakangan diketahui adalah Debbie Susanto. Kemudian mengaku tak mengetahui persis ihwal soal dugaan aliran duit hasil korupsi benur tersebut. Apakah benar mengalir kepada dua atlet tadi? Punya aksi ciamik di lapangan dan tampil memesona di luar lapangan. Membuat jodoh Belatrix tak kemana-mana. Yang sempat cinta lokasi dengan sesama atlet pembuluh tangkis, yakni Dion Sius Hayum Rubaka. Bila dan Hayum pun menjalin cinta dalam jangka waktu yang cukup lama. Lebih dari lima tahun merajut kasih, jelenan asmara mereka sayangnya berakhir perpisahan di tahun 2016. Namun tak butuh waktu lama bagi Bila untuk mendapatkan sosok pengganti Hayum. Sekitar tahun 2017, Bila diketahui kembali menggandang kekasih seorang atlet yakni pembasket tampan yang lebih muda tujuh tahun darinya, yaitu Juan Lauren Koko Diputra. Yang menarik dalam sebuah onggahan foto keduanya segera terlihat. Dalam yang sebelah kanan, Juan terdapat pato bertuliskan rama sang kekasih. Belatrix Manupati. Hubungan mereka pun terjalin serius. Pada Desember 2019 lalu, dikabarkan jika Juan bersiap melamar bela. Namun tidak diketahui bagaimana kabar rencana pernikahan tersebut. Sebab hingga saat ini, tak ada kabar tentang pernikahan atau status pasutri keduanya. Walau begitu, mereka masih terlihat bersama. Pasca rehat permanen dari dunia badminton. Belatrix Manupati kini punya beberapa kegiatan yang produktif. Mulai berdagang peralatan olahraga, menjalani aktivitas sebagai YouTuber, hingga siap launching skincare yang diagendakan pada akhir 2022. Namun dia tidak sepenuhnya meninggalkan dunia tepuk bulu. Apalagi, usianya baru menginjak 34 tahun tersebelas Oktober 2022 lalu. Peraih mendali embal Sea Games 2013, nomor Tunggal Putri itu, beberapa waktu lalu misalnya ikut meramaikan fun games turnamen, yang diikuti kelayang selebritas. Fun games tersebut berlangsung di Chandra Wijaya International Badminton Center pada 17 hingga 18 September 2020 lalu. Meski sudah 4 tahun pensiun, Bella tetap memperhatikan kondisi fisiknya dengan rutin jogging dan gym. Memutuskan menjadi pengusaha dan YouTuber, penampilan Bella kini terlihat selalu kece. Dengan paras cantik ya, penyayang binatang itu pun kerap tampil dengan pose dan outfit menawan. Tak ayal, foto Instagram Bellatrix selalu banjir pujian dengan netizen yang terpesona akan kecantikannya. Pemilik nyari 100 ribu followers di akun Instagramnya, kerap bergaya kece saat melepas penat di pantai. Gaya kerennya di pantai itu selalu menyita perhatian. Terlebih, saat Bellatrix manupati juga memakai kece mata yang kian menyempurnakan gaya santai liburannya. Atlet badminton yang pernah mencoba profesi sebagai sportcaster ini selalu berhasil bikin terpesona dengan gaya simpelnya. Meski hanya memakai kaos hitam, unggahan Bellatrix manupati selalu banjir like dan komentar dari followersnya. Menurut kalian, cocok gak nih? Bila jadi pelatih bulu tangkis atau jadi selegam sepenuhnya? Sampai jumpa lagi ya!